Intro Komisi Penyeran Indonesia atau KPI meminta agar tayangan proses pernikahan aktor Ariski Belar dan penyanyi Lesti Kejora disiarkan dengan edukatif dan memperhatikan hak masyarakat Rencananya rangkaian acara pernikahan Ariski dan Lesti itu akan tayang dengan total durasi 11,5 jam di salah satu TV nasional Bukan hanya sekedar menampilkan saran lamaran pernikahan atau muatan yang sejenisnya Namun juga memberikan perspektif yang lebih edukatif dan menghibur bagi masyarakat kata Komisioner KPI Rencana proses pernikahan Ariski Belar dan Lesti akan berlangsung pada hari Minggu 4 Juli 2021 di Antevi Dorasi tayang selama 11,5 jam itu meliputi pengajian acara adat Memperhatikan dorasi tayang juga menjadi penting agar hak masyarakat untuk mendapatkan keragaman konten program secara di televisi dapat terwujud tutur Komisioner KPI KPI menyatakan belum bisa menindaklanjuti saran yang belum ditayangkan di TV Sehingga hanya bisa mengimbau agar tayangan tersebut lebih edukatif KPI baru dapat menindaklanjuti suatu program acara setelah terdapat laporan dari masyarakat KPI Pusat melakukan pengawasan setelah acara ini tayang Kalau itu belum tayang itu bukan WW dan KPI Kata Komisioner KPI lagi Eksekutif produser Antevi Elias Leonardo membeberkan bahwa prosesi ijab kabur Lesti dan Lesti akan berlangsung secara live Jadi total durasi acara syaran langsung yang 4 Juli itu 11,5 jam Ungkas Elias Leonardo dalam jumpa pers pada hari Rabu yang lalu Gendati berlangsung selama 11,5 jam Elias Leonardo mengatakan bahwa acara bertaju cinta abadi Leslar ini akan menampilkan nilai-nilai positif Salah satunya dengan menampilkan konsep pernikahan budaya Minang-Kabau Kami menitik beratkan acara itu adalah adat Minang Jadi disini akan banyak acara adat Reski Bilar akan diadatkan secara Minang Artinya dari bujang lepas keluarga dan akan memulai keluarga baru ujar Elias Selain Nesti Kejura dan Reski Bilar Konsep pernikahan yang disiarkan secara langsung di TV nasional Juga pernah dibawakan oleh beberapa selebritis Indonesia Seperti pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Kala itu pernikahan pasangan suami istri ini juga disiarkan langsung di siaran milik publik Acara pernikahan Atta dan Aurel Ini juga dihadiri sedia republik figur Mulai dari Maya Estianti Hingga Presiden Joko Widodo Dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh